Halo gengs, balik lagi sama Hart, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik semua ya, semoga lancar yang kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain Di hari ini pagi ya, ini jam-jam berapa tadi Hart? Keluar itu jam 5, terus muter-muter situ Harjo bentar Saking gabutnya ya, saking gabutnya terus ngeliat Enak juga pagi-pagi buat riding Hawanya masih hawa-hawa dingin, hawa adem, hawa sejuk Langitnya biru-biru, gimana gitu Atau ya, berawan-berawan manja gitu Yaudah lah, pakai riding aja Dan memang Hart mau bikin konten ya, Hart mau bikin video ini sih Nah di video hari ini Hart mau bikin video soal modifikasi kedua dari Sandria Yang Hart bilang kan ada beberapa part yang Hart rombak Sebenernya ada 3 Pertama Stang, yang udah tayang di video sebelum ini ya, kalian bisa lihat sendiri Jadi, terus kedua ya hari ini Yaitu Terus yang kedua ya video hari ini Yaitu napot Sebenernya apa ya, obvious banget Udah kelihatan, jelas banget, ketemperan Mas Hart bikin video yang Stang baru itu ya Karena awalnya Hart itu niatnya gini loh Modif Stang, terus bikin video Terus modif, mobil ini langsung ambil kiri Terus modif nalpot, bikin video Terakhir ada satu lagi part yang Gak bisa dibilang modif sih, cuman kayak permajaan gitu Terus bikin video, cuman Karena keterbatasan waktu, terus Akhir-akhir ini hujan-hujan terus Yaudah Akhirnya Hart tunda-tunda Semua modifikasinya selesai, rombakannya selesai Yaudah Hart bikinin videonya Dan sebenernya Hart juga Soal modifikasi nalpot ini gak terlalu yang secret banget Gak terlalu yang merahasiakan Kalau kalian ngikutin IG-nya Hart ya At Hart Motovlog Itu Hart sempet bikin snap Tentang nalpot barunya Hart gitu Jadi kalau kalian nge-followingnya Hart Udah pastilah kalian tau nalpotnya apa Tapi buat yang belum ya Dan sekalian Hart mau bikin videonya juga Ngasih tau ada beberapa hal yang Hart mau jelasin soal nalpot ini Yaudah Hart bikin di video ini gitu ya Terus sekarang kita cari tempat dulu buat berhenti Sekalian nunjuk-nunjukin ya Apa aja sih Hal-hal yang mau Hart bahas dari nalpot ini Berhenti dimana ya Berhenti disana aja Ya disana aja Kosong kok Iya kosong tuh Yuk gas Kita berhenti disini Oke Oke Matiin dulu Kita standartin tengah ya Ini dia nalpotnya Nalpot barunya Hart Dari Pro Liner Nalpot ini tuh Pro Liner TR1 Yang Pro TR1 R Pro Terus kodenya itu MP1 Jadi Jadi ya for your information ya Pro Liner yang Pro itu ada MP1 ada MP2 MP1 itu seingatnya Hart untuk 150 cc MP2 untuk 125 cc Kayak gitu sih Terus nalpot ini tuh pendek Pendek Lebih pendek daripada TR1 yang short Ini pendek banget Hart lihat kemarin tuh 20 cm apa berapa gitu Saking pendeknya Saking pendeknya Nih kalian bisa lihat ya Bracketnya untuk masang di motor itu dia sampai ditambahin Karena gak sampai sini Gak sampai Gak sampai tempatnya nalpot Jadi ditambahin gitu Nah apa aja yang mau bahas dari nalpot ini Pertama Untuk TR1 R yang Pro Itu sebenarnya race use only Nanti ada tunjukin Jadi di bagian belakangnya sini Torongnya sini Tempat keluarnya Itu kan dia ada lingkaran merahnya Terus kalau yang TR1 Yang short maupun yang long Itu gak ada tulisannya Tapi yang Pro Itu ada tulisannya race use only Atau racing use only Kalau gak salah Terus Banyak yang bilang bahwa ini Nalpot Apa ya Kalau bisa dibilang Nalpot untuk kompetisi Cuman kalau buat harian Enaknya Dia itu lebih nge-loss Oh iya bedanya sama yang TR1 Pro biasa ya Nanti juga Har tunjukin beberapa fotonya Har tampil foto Kalau langsung dari video ini Agak susah Dia itu bagian saringan sininya tuh Itu bolong Loss gitu loh Sedangkan yang biasa itu Ada kayak selanya lagi Jadi Habis gede Kecil gede lagi Sedangkan kalau yang Pro itu Langsung nge-loss gitu aja Saringannya Kedua bedanya sama yang biasa Ya dia lebih pendek Udah sih itu aja Terus kalau untuk headernya Headernya ini ya Header ini Har tetap pakai Punyanya Tritec Yang Ronin Katana SE Kemarin Tidak sih gitu aja Nah di video hari ini Har juga mau jelasin ke kalian Banyak yang Yang Tanya gitu Bedanya Pro Liner Ori sama yang KW Gitu ya Oke Har jelasin Mungkin beberapa Har jelasin disini Enggak Sambil jalan Terus nanti ada beberapa Yang harus Sambil jalan ya Pertama yang paling keliatan Itu Yang di lingkaran merah Tadi ini Ini ada beberapa Produk KW Yang gak ada lingkaran merahnya Oke bener Lama kelamaan Si lingkaran merah ini Aduh Harut mau megang Tapi panas Lingkaran merah ini Lama kelamaan Bakal hilang Karena dia dari karet Lama kelamaan Bakal hilang Cuman kalau kalian beli baru Ya ada itunya Ada lingkaran merah Terus Oh ya Harut lupa bilang Di bracketnya ini ya Ini Kalau yang Biasa TR1 Yang short Long biasa ya Bukan yang pro pokoknya Itu dia kebalik gini bracketnya Sedangkan kalau Yang pro itu Ya kayak gini Jadi bukan berarti Yang pro itu Barang KW ya Banyak orang yang gak tau Dikira TR1 Yang pro ini Itu barang KW Gara-gara bracketnya Kebalik Enggak Emang dasarnya Kayak gitu Terus Hal kedua Yang bisa kalian lihat Itu ada disini Ada lubangnya kan Bawah itu Itu tempat untuk Masang DB killer Ya Tapi hard gak pasang Sih di nalpot ini Kalian bisa sih Masang DB killernya Kalau kalian beli ori Itu ada tempat Untuk masang DB killernya Sama dapet DB killernya Sisanya hard Sambil jalan lah Soalnya gak enak Hard juga mau Kalian dengerin ya Suara nalpot ini Jelas nalpot ini Bacot Aduh Nah Soal header Headernya itu Kalian bisa sih Sebenernya pakai Header apa aja Kalian mau beli Yang ori full system Kalian mau pakai Mungkin kalian Sudah punya header Sebelumnya Dari nalpot Contoh Kalian pakai nalpot R9 Tritek Atau apa Yang penting inletnya Itu 50 ya 50-51 gitu lah Kalau hard pribadi sih ya Kalau kalian beli Nalpot aftermarket Ceritanya Terus Nanti ke depannya Kalian mau ganti Oh ada tipe yang baru Ada merek lain Yang kalian incer Gitu ya Itu mending kalian Beli silincernya aja Gak usah full system lagi Itu sih Bagi hard pribadi ya Ya yang penting itu tadi Inletnya sama Udah Mau merek apa Merek apa Sebenernya masuk Masuk aja kok Oke balik lagi Ke pembahasan tadi ya Bedanya Proliner Rory Sama KW Ada Di atas corongnya tadi Itu ada laseran Tulisan Proliner Itu dari laser Sedangkan kalau KW Harliat itu gak ada Gak ada men Jadi ya Atasnya corongnya itu Lubang keluarnya Gak ada apa-apa Gak ada tulisan Proliner Apalah Gak ada Apalagi ya Oh iya ada satu lagi Kalau kalian beli nalpot ini Itu ada hologramnya Sebenernya Tapi Hologramnya ini Tipenya sama kayak Ring merahnya tadi ya Lama kelamaan Pasti hilang Kalian nyuci Kalian apa kek Pasti Sobek Lama-lama Itu Kalau kalian beli baru Pasti ada Maksudnya ada terowongan Nih Wow Wow Hard suka banget sama suaranya Oh iya Buat Impresi pertama ya Hard itu Kerasa banget Torsi dari motor ini tuh Wow Kerasa lebih enak Habis pakai Si TR1 Pro ini tadi Karena mungkin Ya itu tadi ya Lubang keluarnya Dia tuh Ngelos gitu loh Datar Bulet gitu Gak ada Legukan-legukan apalah Yang gak penting Gak penting Jadi murni untuk Performa sama suara Si nalpot ini Ngelos Enak banget Performanya tuh Tuh enak banget Terus Bicara soal harga ya Ngelos Ngelos Art kemarin tuh Dapet di harga 650 ribuan Silincer only Silincer only Jadi gak full system Kalau full system Nanti kalian bisa cari Di google sendiri lah ya Berapa harganya Kira-kira Kita sepeding bentar Gila enak banget Kelar Jadi nanti tinggal Satu video lagi ya Ada Ada satu part lagi Dari Sandria Yang hard Bukan rombok Bukan ganti Tapi kayak Permajaan Kalian tunggu aja Videonya ya gengs Ya jadi Segini aja Video buat hari ini Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di like Kalau kalian suka Dengan konten-konten Yang hard bawain Jangan lupa Klik tombol subscribe Klik juga tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info Setiap kali Art upload video baru Kalau kalian ada Masukan tangkapan Saran Tulis aja di kolom komentar Harus berterima kasih Banget atas feedback kalian Thank you for watching As always Keep safe to know And I'll see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax